Intro Pelatihan keterampilan serta peningkatan kompetensi kerja bagi sekitar 2 ribuan lebih pencari kerja dan tenaga kerja di Kota Batam untuk tahun 2019 ini kembali digelar Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam ke Pulauan Riau Kekitan dibuka pada Selasa 19 Februari 2019 di Aula PIH Batam Center Sejalan dengan program Pemerintah Kota Batam yang saat ini kencar dalam meningkatkan sektor pariwisata tahun ini pelatihan terfokus pada sektor pariwisata Selain itu, terdapat juga jenis pelatihan yang memberikan keterampilan bagi para pencari kerja agar mampu membuka peluang usaha sendiri seperti pelatihan tatarias, tataboga, serta pelatihan menjahit Para peserta nantinya akan diberikan sertifikat berstandar nasional dan internasional baik dari Badan Sertifikat Nasional Profesi atau BNSP maupun dari Pemerintah Kota Batam Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemko Batam Rudi Sakyakirti mengatakan pelatihan tenaga kerja ini dibagi menjadi 33 jenis pelatihan dan diikuti oleh 925 pencari kerja sedangkan pelatihan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja dibagi menjadi 51 jenis pelatihan yang diikuti oleh 1303 tenaga kerja dari 51 jenis pelatihan 20 diantaranya adalah sektor pariwisata mulai dari front office, bahasa inggris pariwisata, serta sekuriti pariwisata ini ada dua macam pencari kerja pelatihan bagi pencari kerja dan tenaga kerja di Kota Batam sendiri sudah dilakukan oleh Disnaker sejak tahun 2017 yang lalu selama tiga tahun mengelar pelatihan total pencari kerja dan tenaga kerja yang berhasil dilatih telah mencapai 7093 peserta dari Batam ke Pulauan Riau Andri Sofian melaporkan